Budidaya Kiyu Yuelou tidak buruk, dan sedikit lebih kuat dari Su Yun yang tidak menggunakan kekuatan jiwa iblis suci iblis, namun dalam hal kecepatan, Su Yun masih memiliki keunggulan absolut. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, Su Yun sudah melihat Ki yang ditinggalkan Kiyu Yuelou ketika dia melarikan diri. Meskipun Ki sangat lemah, ia tidak bisa lepas dari hidung mancung Su Yun. Dia mengikuti Ki sepenuhnya, dan dengan sangat cepat, Ki menjadi lebih padat. Dilihat dari jalur yang ditinggalkan oleh Ki, Kiyu Yuelou memang sedang menuju ke pengadilan abadi. Dia tidak bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Su Yun mendengus, dia mengeluarkan pedang bulan ganda dan melemparkannya ke udara, lalu menginjak bilah pedangnya, dan seberkas cahaya menembus langit. Su Yun mengambil kesempatan untuk mengumpulkan Ki abadi di matanya, dan dengan sangat cepat, dia bisa melihat pemandangan yang jauhnya ribuan mil. Begitu saja, dia mengikuti Ki untuk sementara waktu. Akhirnya, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan mengerutkan kening, matanya menjadi lebih tajam. Di hadapannya, sejumlah besar sosok muncul. Mereka semua adalah dewa yang sedang dalam perjalanan, tapi tidak satupun dari mereka adalah Kiyu Yuelou. Su Yun yakin Kiyu Yuelou telah menyamarkan penampilannya untuk mencegah Wei Ming dan yang lainnya mengejarnya. Namun, dia terlalu terburu-buru, sampai-sampai dia tidak berhasil menangani Ki-nya tepat waktu. Jika dia menangani Ki-nya, akan sangat sulit bagi Su Yun untuk mengejarnya. Akhirnya, setelah menatap beberapa saat, Su Yun mengunci seorang imortal yang ceroboh mengenakan jubah kuning polos dengan rambut acak-acakan dan wajah kotor. Dewa abadi ini terbang sangat cepat, dan ekspresinya agak bingung. Orang ini pastilah Kiyu Yuelou. Su Yun mendengus, setelah menghitung jarak, dia mengaktifkan spes removal glove di tangan kirinya dan meraih ke arah orang itu. Ki abadi mengaktifkan peralatan abadi, dan dengan rentangan tangannya, seluruh telapak tangan Su Yun masuk jauh ke dalam kehampaan, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang imortal yang ceroboh. Dia tiba-tiba meraih pakaian imortal, dan kemudian menariknya ke dalam kehampaan, dan ketika dia menariknya kembali, imortal yang ceroboh telah melesat keluar dari sisi lain dari kehampaan, dan langsung ditangkap oleh Su Yun. Imortal yang ceroboh jelas tidak bereaksi, pemandangan di depannya telah berubah, menyebabkan dia bingung, tetapi pada saat ini, pedang tajam telah menebas kepalanya. Cahaya pedang yang tajam itu seperti bulan dingin yang menembus langit. Itu sangat tajam. Imortal yang ceroboh, yaitu Kiyu Yuelou, diselimuti oleh niat membunuh yang kuat dan pedangki. Dia segera terkejut dan buru-buru mengaktifkan harta ajaib yang dia kenakan di jarinya. Lampu hijau tiba-tiba muncul, dan dengan, dentang, pedang bulan kembar terlempar ke belakang. Kiyu Yuelou segera mundur dan berteriak pada Su Yun, siapa kamu? Su Yun telah menyamar sepanjang jalan, jadi Kiyu Yuelou tidak tahu siapa orang yang tiba-tiba menangkap dan menyerangnya. Su Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan segera mengangkat pedangnya untuk membunuh lagi. Aku tahu segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun tidak banyak orang yang menyerang Istana Awan Jiang, mereka semua dilengkapi dengan artefak dan sangat kuat. Sasaran mereka adalah penggemar penghormatan Mistik Bulu mengalir, jadi mereka pasti telah melakukan persiapan yang matang, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui kekuatan Istana Jiang Cloud. Karena dia bergegas ke sini, dia pasti bertekad untuk menang. River Cloud Palace mungkin tidak akan mampu mempertahankan kipas agung Mistik Bulu mengalir. Karena itu masalahnya, saya harus menawarkannya ke pengadilan abadi dengan imbalan sejumlah keuntungan. Itu masih lebih baik daripada dicuri olehmu. Jika itu bukan milikku, maka itu tidak akan pernah menjadi milikmu. Kiyu Yuelo mengatupkan giginya. Dia tidak berencana bertarung dengan Suyun, tapi langsung menghindar dan ingin terus maju menuju pengadilan abadi. Tapi metodenya tidak bisa dibandingkan dengan Suyun. Selain itu, Suyun menunggunya kelelahan. Kiyu Yuelo tidak mengetahui kekuatan Suyun, dan takut padanya. Dia bukan lawan Suyun. Kiyu Yuelo mengeluarkan harta ajaib dan melemparkannya ke belakang. Harta ajaib yang tampak seperti gasing terlempar ke udara, dan berputar dengan cepat. Seekor naga angin benar-benar berlari keluar dari atas, dan menghalangi jalan Suyun. Suyun ingin melompatinya, tetapi ketika dia mendekati naga angin, dia menyadari bahwa kecepatannya sangat lambat. Meskipun naga angin tidak terluka, hal itu sangat menghambat kecepatannya. Dia ingin mengitarinya, tetapi naga angin sepertinya mempunyai pikirannya sendiri, dan terus mengikutinya. Kemanapun dia melarikan diri, dia tidak bisa menghindari naga angin. Kiyu Yuelo secara alami tidak akan bertarung langsung dengan Suyun, jika tidak, dia bahkan tidak akan meninggalkan Istana Jiang Cloud. Suyun melihat ke arah tengah naga angin, dan samar-samar melihat gasing yang berputar. Inilah inti dari tornado. Dia mengatupkan giginya, dan langsung berlari menuju bagian dalam naga angin. Namun, ketika dia bergegas masuk, dia menemukan kekuatan naga angin. Ternyata naga angin tidak hanya mampu mengurangi kecepatan semua keberadaan yang ada di dekatnya, namun ketika ia tertiup angin dari tubuhnya, aura dalam tubuhnya juga akan terpengaruh oleh angin dan tertiup angin menjadi berantakan. Suyun merasakan ini, dan segera menghentikan ki abadi di tubuhnya, dan mengandalkan kekuatan kasar untuk maju ke depan. Setelah mengambil sepuluh langkah yang sangat sulit, dia akhirnya sampai di depan gasing yang berputar. Pada saat ini, dia merasa jika dia sedikit rileks, dia akan terpesona. Lengannya sedikit gemetar saat dia mengangkat pedang bulan ganda di tangannya, dan menatap ke atas. Akhirnya, ujung pedangnya turun. Setelah didukung oleh pedang bulan ganda, kekuatan yang awalnya diblokir oleh tenaga angin melepaskan kekuatan kasar yang menakutkan pada saat ini. Bila pedangnya tidak memiliki halangan apapun, dan langsung menebas bagian atasnya, langsung menghancurkannya. DENTANG Setelah suara yang tajam, bagian atasnya terbelah menjadi dua, dan alat ajaib itu dihancurkan. Naga angin juga segera menghilang, dan semuanya kembali normal. Suyun duduk di atas awan, dan dengan cepat menstabilkan ki kacau di tubuhnya yang digerakkan oleh naga angin. Tidak lama kemudian, dia pulih. Dia memfokuskan matanya, dan melihat kekejauhan, dan menyadari bahwa Kiyu Yuelo belum berlari jauh. Dia segera melepas sarung tangannya, dan menangkap Kiyu Yuelo, yang menurutnya telah berhasil melarikan diri. Kiyu Yuelo dengan keras dilempar ke tanah oleh Suyun, dan dia sudah bingung. Pada saat ini, tidak peduli betapa bodohnya dia, dia mengerti bahwa Suyun memiliki semacam alat sihir khusus yang dapat menangkap segala sesuatu dalam jangkauannya di sisinya. Jika dia terus berlari seperti ini, jelas mustahil untuk berhasil. Hanya ada satu cara untuk mencapai pengadilan abadi dengan lancar. Dan itu adalah pertarungan. Kiyu Yuelo diam-diam mengertakan giginya saat niat membunuh muncul di matanya. Setelah diusir oleh Suyun dua kali, dia tentu saja marah. Hari ini, dia sudah cukup menderita kekesalan. Sebagai pemimpin sekte istana Jiang Yun yang bermartabat, bagaimana dia bisa menanggungnya? Tubuhnya berhenti, dan sambil meraih udara, dia mengeluarkan pedang transparan yang seperti kaca dari suatu tempat, dan menusukkannya ke arah Suyun dengan satu tangan. Meskipun pedang transparan tampaknya tidak memiliki bagian yang tajam, itu biasa saja dan tidak ada yang perlu diperhatikan. Tetapi saat pedang transparan itu menyerang, Suyun juga dikelilingi oleh pedang ki. Pedang ki itu seperti ribuan jarum, seolah ingin menembus Suyun. Suyun diam-diam mendengus, Imperial Battle Robe diaktifkan, armor menakutkan itu dipenuhi dengan kekuatan suci, dan segera merobek maksud pedang mistis itu. Ini buruk. Ketika Kiyu Yuelo merasakan kekuatan ilahi yang telah dilepaskan Suyun, wajahnya berubah, dia segera menggunakan sikunya untuk mengetuk ke arah Suyun, tetapi Suyun mengelak, dia menggunakan ki abadi untuk memaksa Suyun, tetapi Ki Suyun tidak lemah. Sama sekali, dan tidak bergerak sama sekali. Karena tidak ada jalan keluar lain, Kiyu Yuelo tidak punya pilihan selain mengaktifkan harta sihirnya sekali lagi. Tubuhnya berkelebat sejenak, dan saat Suyun meraih ke arah Kiyu Yuelo, dia tidak meraih apapun, dan saat dia melihat lagi, tanpa sadar Kiyu Yuelo telah muncul seratus mil jauhnya. Dia mengerutkan kening, dan melihat ke arah Kiyu Yuelo. Pada saat ini, Kiyu Yuelo sepertinya sudah menyerah untuk melarikan diri, dia berdiri di tempat, dengan dingin melihat ke atas, ekspresinya menjadi sangat terfokus. Suyun terkejut, saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Kiyu Yuelo mengeluarkan kipas raksasa dari suatu tempat. Kipas ini seluruhnya terbuat dari bulu kuning lilin, dan tubuhnya sangat besar, panjangnya hampir tiga meter. Bagaikan burung merak besar yang melebarkan ekornya, indah dan megah, membuat orang tergila-gila padanya. Meskipun ini adalah pertama kalinya Suyun melihat kipas ini, dia tahu bahwa ini adalah harta karun yang dia impikan, kipas mendalam bulu mengalir. Mungkinkah? Melihat pihak lain telah mengeluarkan barang itu, wajah Suyun berubah, dia melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak melihat apapun yang menghalanginya, dan pada saat itu, Kiyu Yuelo telah mengangkat kipasnya tinggi-tinggi, Kiyu Yuelo di tangannya. Tubuhnya seperti sungai yang bergelombang, mengalir ke kipas angin. Setelah beberapa saat, bulu-bulu di kipas angin bergoyang dengan kencang, dan hembusan angin aneh meluap dari kipas, menyapu ke segala arah, dengan Kiyu Yuelo sebagai pusatnya, awan tebal di sekelilingnya semuanya terhempas, seperti pusaran air besar, itu sangat ajaib. Bahkan dari jarak seratus mil, Suyun sudah bisa merasakan angin yang mengerikan bergetar. Wajah Kiyu Yuelo menunjukkan senyuman gila, matanya menatap dingin ke arah Suyun. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menyusulku. Biarkan aku menamparmu ke surga. Kiyu Yuelo mengeram, lengannya gemetar, dan hendak mengayunkan kipas angin. Saat kipas mendalam bulu mengalir raksasa hendak turun, seluruh langit berubah warna, dan angin kencang bertiup, seolah-olah akhir dunia akan segera tiba, dan pemandangan menjadi sangat menakutkan. Yang abadi di kejauhan tidak tahu apa yang telah terjadi, dan mengira itu adalah teknik abadi, jadi mereka buru-buru melarikan diri, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Saat kipas jatuh, ekspresi Suyun menjadi sangat dingin, matanya terpaku pada Kiyu Yuelo, Ki abadi di tubuhnya melonjak dengan ganas ke arah tangan kirinya. Pengaktifan Void Removal Glove akan menghabiskan banyak Ki Suyun, namun konsumsi ini masih dalam jangkauan Suyun. Kecepatan jatuhnya kipas Kiyu Yuelo tidak dianggap cepat, dan ini juga menjadi peluang Suyun. Dia tidak berani ragu sama sekali, sekali lagi mengaktifkan sarung tangan penghilang kekosongan, tangannya memasuki kehampaan, dan ketika muncul, tangannya sudah meraih bahu Kiyu Yuelo. Upil Kiyu Yuelo sedikit melebar, tetapi dia juga mengerti bahwa ini adalah momen hidup dan mati, dan dia sama sekali tidak memiliki keraguan sedikitpun. Kipas besar itu langsung jatuh ke bawah, dan tenaga angin dari kipas itu langsung mengalir deras. Tubuh Suyun segera terhempas oleh angin yang sangat kuat dan menakutkan, dan pada saat yang sama, telapak tangannya dengan kuat meraih bahu Kiyu Yuelo. Saat angin kencang menghempaskan Suyun, Kiyu Yuelo juga ditangkap oleh Suyun, dan keduanya terbang jauh ke langit, langsung menghilang dari domen abadi. 1322. Sudahkah kamu menghubungi Tuhan? Melihat Wei Ming dan Siang yang berjalan ke ruang pertemuan dan membungkuk ke arahnya, Su Li Uluo buru-buru meminta mereka untuk berdiri. Ini, Wei Ming dan Siang yang saling berpandangan dan menundukkan kepala. Wajah Su Li Uluo sedikit berubah, mata musim gugurnya berayun, dan dia berkata, cepat kirim lebih banyak orang, cepat selidiki, terutama di sekitar pengadilan abadi. Ingat, kalau ada kabar tentang Tuhan, harus segera lapor ke saya, paham? Iya, Wei Ming dan Siang yang mengangguk. Siang yang mundur ke samping, sementara Wei Ming terus menangkupkan tinjunya dan berkata, Nona, saat ini, Istana Jiang Yun tidak memiliki pemimpin, seseorang merekomendasikan Tetua Kabinet untuk menjadi pemimpin sekte yang baru, namun Tetua Kabinet menolaknya. Penatua Kabinet dengan suara bulat meminta agar Kiyu Yuelo kembali, dan terus mengendalikan situasi Istana Jiang Yun secara keseluruhan, tetapi, Ketua Kabinet percaya bahwa Kiyu Yuelo dalam bahaya kali ini, dan akan sulit baginya untuk kembali. Dia berharap untuk memilih kandidat yang cocok dari elit sekte untuk sementara waktu mengambil alih posisi pemimpin sekte. Namun, saran ini tidak mendapat dukungan dari semua Tetua Kabinet, dan Istana Jiang Yun menemui jalan buntu karena masalah ini. Para murid dan tetua semuanya berdebat tentang masalah pemimpin sekte. Ini adalah sebuah kesempatan. Su Liuluo berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun rencananya tidak berjalan semulus yang diharapkan, Kiyu Yuelo masih meninggalkan Istana Jiang Yun. Adapun keberadaannya, jika tebakanku benar, dia pasti bersama Tuhan. Mungkin dia mengalami kecelakaan di ngomong-ngomong, tapi menurutku, sebelum Kiyu Yuelo kembali ke Istana Jiang Yun, inilah kesempatan kita. Nona, apa yang ingin Anda lakukan? Lei Ming bertanya dengan hati-hati. Meskipun budidaya Su Liuluo tidak tinggi, dia telah dimodifikasi oleh Ling Longkai, dan hatinya sudah sangat indah. Dia bisa melihat segala sesuatunya dengan sangat jelas, dan bahkan makhluk abadi seperti mereka pun malu dengan inferioritas mereka. Su Liuluo menundukkan kepalanya, berpikir sejenak dan berkata, segera atur agar orang-orang menyelinap ke Istana Jiang Yun, membuat kekacauan, dan meledakkan masalah ini. Akan lebih baik jika penduduk Istana Jiang Yun memperebutkan masalah ini. Jika mereka melawan, akan lebih mudah bagi kita untuk bergerak. Sebelumnya, Guru telah membantu Istana Jiang Yun sekali, dan mereka pasti akan berterima kasih kepada Guru. Setelah kejadian ini, kami akan melangkah maju untuk membantu mereka, dan kemudian mencari alasan, mengatakan bahwa untuk menghindari perselisihan internal di Istana Jiang Yun, kami akan membiarkan orang-orang Istana Jiang Yun mengirim beberapa murid untuk melakukan sesuatu untuk kami, seperti-seperti membangun gedung dan formasi. Kami tidak akan menyentuh murid angkatan pertama, tapi kami bisa mengajari mereka seni absolut dari sekte pencarian abadi, dan memberi mereka perlakuan yang sangat baik. Setelah batas waktunya habis, kami akan melepaskan mereka, dan jika Kiyu Yuelo tidak kembali, kami akan mengirim beberapa orang untuk menimbulkan masalah, dan membiarkan penduduk Istana Jiang Yun terus menimbulkan masalah. Setelah itu, kami akan mengambil tindakan lagi, dan kelompok orang pertama yang kembali pasti akan memberi tahu sesama anggota sekte betapa bagusnya sekte pencarian abadi, dan ini akan menyebabkan orang-orang di Istana Jiang Yun menjadi iri. Dengan cara ini, mereka akan menuju sekte pencarian abadi, dan selama periode ini, pasti akan ada banyak murid Istana Jiang Yun yang akan meninggalkan Istana Jiang Yun dan bergabung dengan kami. Bagaimanapun, Istana Jiang Yun saat ini tidak lagi cocok untuk ditanami oleh makhluk abadi, dan masuk akal bagi mereka untuk beralih. Jika menyangkut yang ketiga atau keempat kalinya, Penatua Wey Ming, saya harus merepotkan Anda lagi. Saat itu, Anda bisa memimpin para elit Istana Dali dan berpura-pura menyerang Istana Jiang Cloud. Anda tidak perlu menyerang terlalu keras. Gunakan saja alasan mengambil kipas bulu yang sangat besar. Saat Anda tiba, berpura-puralah menyerang terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan mengirim orang untuk menyelamatkan Anda. Setelah itu, kamu bisa pergi. Setelah mengulanginya beberapa kali, orang-orang di Istana Jiang Cloud akan memahami bahwa mereka tidak dapat lagi melindungi diri mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka secara alami akan mengikuti petunjuk kita dan tunduk kepada kita. Siang Yang dan Wey Ming terpesona oleh kata-katanya. Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya sadar kembali. Wey Ming menangkupkan tinjunya dan memuji. Rencana Nona muda benar-benar brilian. Orang-orang di Istana Jiang Cloud tidak akan pernah mengira bahwa semua ini dilakukan oleh kita. Serangan psikologis benar-benar merupakan rencana terbaik. Cemerlang. Tidak perlu lagi menyanjung, ini hanya prototipe. Proses implementasi spesifik pasti akan berbeda dari yang saya harapkan. Saya harus bergantung pada Master Wey Ming dan Master Siang Yang untuk urusan selanjutnya. Su Liu Luo berkata perlahan. Kalau begitu, Nona, kamu. Aku akan segera melakukan perjalanan ke dunia Wanhua. Mengapa kamu pergi ke alam Wanhua? Wey Ming tidak mengerti. Tentu saja, untuk mengetahui keberadaan tuannya. Mata Su Liu Luo terkulai, dia menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Keduanya saling memandang, keduanya merasa bingung. Namun, Su Liu Luo memiliki pertimbangannya sendiri dalam melakukan sesuatu, jadi mereka berdua tidak ingin bertanya lebih jauh. Kemungkinan besar, dia benar, jadi mereka turun untuk melakukan pekerjaan mereka. Setelah Su Liu Luo meninggalkan ruang pertemuan, dia langsung menuju pintu, tetapi sebelum dia bisa pergi, dia dihentikan oleh sosok mungil. Kian Mei, ada apa? Su Liu Luo berkata dengan lembut. Di mana kakak? Hu Kian Mei bertanya dengan wajah serius. Dia ada urusan, jadi dia keluar untuk sementara waktu. Lalu kemana kamu akan pergi? Untuk melakukan bisnis. Apakah menurutmu aku mudah ditipu? Mendengar itu, Su Liu Luo menunduk. Apa yang kamu inginkan? Bawa aku mencari adikku. Tidak masalah kamu pergi atau tidak. Kuharap kamu bisa menunggu di sini dengan tenang sampai dia kembali. Mungkin tidak lama lagi dia akan kembali. Su Liu Luo berkata perlahan. Meski suaranya sangat lembut, kata-kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau tajam yang menusuk hati Hu Kian Mei. Dia tidak mengatakan apapun lagi, dia menundukkan kepalanya dan menangis terseduh-seduh. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya lagi dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan menunggu di sini sampai dia kembali. Ya, Su Liu Luo menganggup dan pergi. Hu Kian Mei dengan lemah bersandar pada tiang pintu di samping, matanya sedikit terpejam, air matanya masih basah. Su Liu Luo memahami pikiran Hu Kian Mei, saat ini, yang paling dia benci adalah dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sebenarnya Su Liu Luo seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu, tetapi mau tak mau dia ingin mengatakannya, dia tidak membenci Hu Kian Mei, sebaliknya, dia sedikit cemburu, karena dari awal sampai akhir, Hu Kian Mei selalu begitu. Dilindungi dan disayangi oleh Su Yun, dan dia tidak menyukainya, karena menurutnya, ketika dua orang saling mencintai, mereka seharusnya tidak saling melindungi, tetapi harus saling melindungi. Meskipun Hu Kian Mei baru saja memasuki dunia abadi, dia harus terus meningkatkan kekuatannya, karena Su Yun tidak dapat melindunginya selamanya. Inilah yang dipikirkan Su Liu Luo. Su Liu Luo juga tahu bahwa Hu Kian Mei akan berdiri untuk melindungi Su Yun pada saat kritis, tapi dia harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia sengaja mengatakan itu karena dia ingin memprovokasi Hu Kian Mei. Dia tahu bahwa Su Yun tidak akan meminta Hu Kian Mei melakukan apapun, tapi dia tidak akan menyayanginya seperti Su Yun. Setelah meninggalkan sekte pencarian abadi, dengan bantuan Xiao Chuo, Su Liu Luo berhasil melewati gerbang abadi yang disegel oleh pengadilan abadi dan memasuki dunia bela diri tertinggi. Dia tahu bahwa Su Yun memiliki kekuatan yang cukup besar di dunia bela diri tertinggi, namun dunia bela diri tertinggi hanya dapat menjadi logistik kekuatan Su Yun dan tidak dapat berpartisipasi dalam kekacauan dunia abadi sebagai kekuatan tempur. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menuju alam Wan Hua. Perjalanannya lancar, dan Su Liu Luo tiba di pintu masuk alam Wan Hua. Namun, pada saat itu, ada dua orang dari dunia Wan Hua yang menunggu di pintu masuk. Yang satu adalah seorang pelayan, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua. Perdana Menteri Rong Muke menyapa Nonasu. Melihat Su Liu Luo berjalan menuju pintu, Rong Muke segera maju dan membungko padanya. Su Liu Luo mengerutkan kening, kamu kenal saya, dan kamu tahu aku akan datang. Aku tidak tahu, tapi Rilem Lord memerintahkanku datang ke sini untuk menunggu Nonasu, jadi aku datang. Kata Rong Muke sambil tersenyum. Tuan alam Wan Hua, Su Liu Luo menunduk dan berpikir. Sebenarnya alasan kenapa dia datang ke alam Wan Hua kali ini adalah karena dia mendengar kabar dari Su Yun. Penguasa alam Wan Hua telah mencapai kesepakatan dengannya dan bersedia melayaninya, tetapi penguasa alam Wan Hua adalah utusan yang luar biasa, dan percaya bahwa dia dapat menyimpulkan posisi Su Yun saat ini, atau bahkan keselamatannya. Su Liu Luo mengetahui bahwa Su Yun dan penguasa alam Wan Hua telah menjadi suami istri. Di matanya, ini hanyalah pasangan yang didorong oleh keuntungan, dan tidak memiliki status, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia tidak bersuara, dan mengikuti Rong Muke ke alam Wan Hua. Saat dia memasuki gerbang alam, dia melihat sejumlah besar tentara lapis baja alam Wan Hua berdiri di samping pintu, seolah-olah mereka sedang menyambut Su Liu Luo, mereka semua membungkuk padanya. Sepertinya kakakku mempunyai pengaruh yang cukup besar di hati penguasa alam Wan Hua. Su Liu Luo berpikir. Ini adalah pertama kalinya Rong Muke melihat Su Liu Luo, dan dia tidak dapat memahami kepribadiannya, jadi dia tidak berani berbicara. Pada saat ini, penguasa alam Wan Hua sedang menunggu Su Liu Luo di depan pohon alam. Dari jauh, Su Liu Luo sudah bisa melihat Rilem Lord yang berdiri cantik di depan cabang raksasa. Dia seperti seuntai wangi anggrek yang tertiup angin, ringan dan harum, dan pertama kali mereka bertemu, dia benar-benar mempesona. Kecantikannya bukanlah kecantikan duniawi, melainkan kecantikan yang membuat jantung berdebar-debar, kecantikan yang membuat jiwa bergetar. Su Liu Luo juga cantik, dia tidak terlalu peduli dengan penampilannya, tapi kali ini, entah kenapa dia ingin bersaing dengan wanita muda yang lembut dan menawan ini. Salam, Tuan Alam Rongmuke terbang mendekat dan membungkuh. Wanita muda itu memandang kekejauhan, sedikit melamun, seolah dia tidak menyadari kedatangan keduanya. Suara Rongmuke membuatnya perlahan berbalik. Bangun! Suara merduri Lemlor keluar, dia memandang Su Liu Luo dan sedikit mengangguk, apakah ini mantan gadis suci sekte tertinggi, Nona Su Liu Luo? Salam, Tuan Alam Su Liu Luo membungkuh. Tidak perlu bersikap sopan, meskipun aku adalah penguasa alam Wan Hua, dibandingkan dengan makhluk abadi, aku bukanlah apa-apa. Kamu tidak perlu bersikap sopan di hadapanku. Tuan Alam berkata dengan lembut. Karena Rilem Lord mengatakan demikian, maka Liu Luo tidak akan sombong. Su Liu Luo mengangguk sedikit, dan berkata, karena Rilem Lord telah menghitung bahwa saya akan kembali hari ini, maka Anda harus tahu tujuan saya datang ke sini, bukan? Ya, tidak ada kejutan. Lalu di mana dia? Su Liu Luo bertanya. Tapi, Rilem Lord sedikit memiringkan kepalanya, melihat kekejauhan, dan tidak mengatakan apapun. 1323. Uh! Rangan menyakitkan keluar. Su Yun membuka matanya dengan susah payah, tapi merasa seolah seluruh tubuhnya akan hancur, rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang salah dengan saya? Dia membuka mulutnya, ingin mengeluarkan suara, tetapi ternyata tenggorokannya terasa seperti akan terkoyak. Saat dia berbicara, dia merasakan sakit yang tiada taraf. Dalam pandangannya, sebenarnya ada platform abadi yang mengambang. Mereka seperti awan, melayang di langit. Dunia sarung pedang. Dalam pikiran Su Yun yang kabur, kata seperti itu segera muncul. Kenapa dia ada di dunia sarung pedang? Apa yang sedang terjadi? Dia mencoba yang terbaik untuk bernafas, merasakan sakit di tubuhnya semakin kuat saat dia perlahan-lahan sadar kembali, menyebabkan dia jatuh ke dalam keadaan tidak sadarkan diri lagi. Apa yang sedang terjadi? Dia berbaring di tanah selama setengah hari sebelum akhirnya memulihkan kekuatannya. Dia mencoba yang terbaik untuk duduk dan memeriksa kondisinya saat ini. Namun, hanya dengan pandangan sekilas, jantungnya melonjak dan kulit kepalanya mati rasa. Pada saat ini, tidak ada satupun daging yang baik di tubuhnya, kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran telah hilang, dan itu compang kemping, seolah-olah telah dipukul kembali ke keadaan semula, dan hanya tinggal satu langkah. Jauh dari keruntuhan, mungkin diperlukan setidaknya sepuluh hari untuk pulih. Tanpa perlindungan imperial Betelrobe, tubuh Suyun tidak jauh lebih baik, kulit di sekujur tubuhnya pecah-pecah, dadanya tampak seperti telah digali oleh Zhao Zhi beberapa kali, dipenuhi dengan lubang yang dalam dan dangkal. Dagingnya dimutilasi dengan parah, organ dalamnya terlihat samar-samar, dan semua anggota tubuhnya patah, tampak menakutkan dari atas ke bawah. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini disebabkan oleh Liu Yu Suan Sun Fan? Suyun terkejut. Hua. Saat itu, semburan cahaya biru tiba-tiba muncul di belakang Suyun, setelah itu, langkah kaki ringan terdengar. Aku tidak menyangka kamu akan pulih secepat ini. Sepertinya kekuatan hidupmu masih sangat kuat. Suara ini adalah suara Ling King Yu. King Yu, ada apa denganku? Suara lemah Suyun keluar, saya ingat saya bertarung dengan Kiyu Yuelo, mengapa saya tiba-tiba muncul di sarung pedang? Apakah kamu yang menyelamatkanku? Ya, Ling King Yu berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak sadarkan diri selama tiga hari. Tiga hari. Mata Suyun melebar, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan cemas, lalu bagaimana dengan Kiyu Yuelo? Di mana dia sekarang? Dia meninggal. Ling King Yu berkata, lalu mengeluarkan kipas raksasa entah dari mana dan memberikannya pada Suyun. Suyun melihat bahwa itu adalah bulu mengalir Suan Sun Fan. Mati, dia tidak bisa mempercayai telinganya. Ya, mati, Ling King Yu meletakkan kipas angin di samping dan berjongkok. Dia mengulurkan tangan rampingnya dan menekannya di dada Suyun, dan menuangkan Ki kemeridian abadinya yang hampir kering. Kiyu Yuelo menggunakan kipas penguasa mistik untuk melawanmu, dan kau menggunakan sarung tangan penghilang spasial. Kalian berdua terpengaruh oleh kipas penguasa mistik, dan kalian berdua terlempar sejauh jutaan mil. Satu juta mil. Faktanya, dengan kekuatan kipas bulu mengalir mistik dan fisik serta kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya mampu meledakannya ratusan juta kilometer jauhnya. Kamu bahkan mungkin bisa melakukan perjalanan dari selatan ke utara dari alam abadi. Dunia. Mendengar itu, Suyun kaget tak bisa berkata-kata. Seratus juta mil jauhnya. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Namun, sebuah kecelakaan menimpamu. Ling King Yu berkata dengan acu-ta'acu, ketika kamu terpesona oleh kipas penguasa mistik Liu Yu, kamu menabrak penghalang. Sepanjang jalan, kamu memecahkan banyak hal, tetapi benda-benda itu tidak kuat, dan kamu dapat menerobosnya dengan milikmu. Kekuatan fisik. Ada juga penghalang pesona, tetapi penghalang pesona ini bukanlah penghalang pesona biasa. Kiyu Yuelou, yang tidak memiliki benda suci untuk melindungi tubuhnya, langsung menabrak penghalang pesona. Tubuhnya roboh, dan dia mati di tempat. Jiwanya terciprat sampai mati oleh penghalang pesona yang rusak, dan keadaanmu tidak jauh lebih baik. Anggota tubuhmu semua patah, dan organ-organmu semua rusak. Kalau bukan karena aku melindungi meridian abadi di tubuhmu tepat waktu, saya khawatir meridian abadi Anda akan hancur total, dan kultifasimu akan lumpuh. Sekarang, hanya saja tubuhmu yang rusak, itu adalah berkah tersembunyi. Ap, apa, mendengar itu, Su Yun terdiam lama, seolah dia tidak bisa menerima hal aneh seperti itu. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas dan berkata, jadi, Kiyu Yuelou meninggal karena tabrakan. Ya, saya melihat dia sudah mati, jadi saya mengambil harta karun ini. Lalu, di mana kita sekarang? Su Yun bertanya dengan hati-hati. Di manakah ada penghalang yang lebih kuat dari tubuh Dewa Roh yang mendalam? Ini benar-benar tidak terbayangkan, dan bahkan jika dia mengatakannya dengan lantang, tidak ada yang akan mempercayainya. Tanpa diduga, perkataan Ling King Yu membuat Su Yun sangat terkejut. Tempat terlarang di Lisium Abadi. Dia perlahan mengucapkan empat kata ini. Tempat terlarang di Lisium Abadi. Kenapa? Kenapa dia datang ke sini? Dia merasa semuanya tidak nyata. Kalau begitu, kalau begitu, bukankah kita sekarang? Su Yun tiba-tiba teringat sesuatu. Ini sangat berbahaya. Ling King Yu tidak menunggu sampai Su Yun selesai, dan segera melanjutkan, persona tempat terlarang di Lisium Abadi telah rusak. Tentu saja itu akan menarik perhatian dari Lisium Abadi. Sekarang, tim investigasi Lisium Abadi telah memasuki area terlarang. Alasan, dan mencari kemana-mana. Untuk mencegahmu terekspos, aku secara khusus menyembunyikan sarung pedang, dan pada saat yang sama, menghancurkan tubuh Kiyu Yuelo, tapi aku tidak menghancurkannya sepenuhnya, jadi pasti akan ada beberapa sisa, dan aku bertanya-tanya apakah orang-orang di Immortal Lisium akan menemukan sesuatu setelah menemukan sisa-sisa itu. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening, jika mereka mengetahui bahwa mayat itu adalah milik ketua istana Jiang Yun, Kiyu Yuelo, maka Lisium Abadi pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki Kiyu Yuelo, dan jika mereka mengetahui bahwa sekte pencarian abadi dan Jiang Istana Yun telah melakukan kontak baru-baru ini, saya khawatir perhatian mereka akan terfokus pada kita. Kalau begitu, akan merepotkan. Saya melihat orang-orang dari Immortal Lisium melalui sarung pedang, mereka hanya berani menyelidiki di pinggiran area terlarang, tetapi tidak berani masuk. Saat ini, sarung pedang berada di dalam area terlarang di Immortal Lisium, ini sangat aman, dan tidak akan ada masalah untuk saat ini. Anda dapat beristirahat di sarung pedang, sarung pedang sangat kuat, dan tidak akan mudah patah. Kata Ling King Yu. N. Tapi, para makhluk abadi biasa itu tidak berani memasuki tempat terlarang di Lisium Abadi, tapi itu tidak berarti bahwa petinggi dari Lisium Abadi tidak bisa memasuki tempat terlarang. Karena kamu mengatakan bahwa ini adalah tempat terlarang di Lisium-Lisium Abadi, maka dengan hal seperti itu terjadi, para petinggi dari Lisium Abadi pasti akan bergegas, dan tidak aman bagi kita untuk tinggal di sini, kita harus memikirkan cara untuk pergi. Su Yun berkata dengan lemah. Tidak mudah untuk pergi, pintu keluarnya sudah lama ditutup. Apakah tidak ada jalan lain? Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Kabar buruk yang datang silih berganti membuatnya merasa tercekik. Mungkin kita bisa memilih untuk pergi ke tempat terlarang. Tempat Terlarang Su Yun mengerutkan kening, sebenarnya tempat terlarang macam apa di Immortal Lisium itu, baik kemaupun aku tidak tahu bahaya macam apa yang ada di dalamnya, jika kita menemui bahaya, aku khawatir sudah terlambat untuk menyesal. Tapi saat ini, kita tidak punya jalan keluar. Itu benar. Su Yun menghela nafas, dan berkata, kalau begitu mari kita pergi ke tempat terlarang untuk melihat, jika ada bahaya, kita akan bersembunyi di sarung pedang, dengan pertahanan sarung pedang, kita pasti bisa menghindarinya. Baiklah. Ling King Yu mengangguk, lalu berdiri dan berkata, cederamu tidak optimis, makanlah beberapa pil nanti dan istirahatlah dengan baik. Ki jahat di tempat terlarang di Lisium abadi terlalu kuat, jika kamu meninggalkan sarung pedang, tubuhmu tidak akan bisa mengambilnya, serahkan bagian luarnya padaku. Dengan itu, Ling King Yu berbalik dan meninggalkan sarung pedangnya. King Yu. Su Yun berseru. Apa yang salah? Ling King Yu berbalik dan memandangnya. Kamu harus hati-hati, ingat, apapun yang terjadi, jangan ambil resiko. Anda harus aman, Su Yun berkata dengan cemas. Melihat ekspresi Su Yun, Ling King Yu mengedipkan matanya, mengerucutkan bibirnya, dan tersenyum, baiklah, istirahatlah dengan baik. Dengan itu, dia keluar dari sarung pedang. Melihat Ling King Yu pergi, Su Yun menghela nafas lega, dia tidak berani ragu, menahan rasa sakit, dia duduk bersilah, mengeluarkan pil dari kantong luar angkasa dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Meneguk. Saat pil masuk ke perutnya, dia langsung memejamkan mata, namun tidak berani mengaktifkan kinya. Ki yang diberikan Ling King Yu kepadanya masih mengalir perlahan di tubuhnya, memberi nutrisi pada meridian abadi yang berada di ambang kehancuran. Saat pil masuk ke perutnya, perlahan-lahan pil itu mulai larut, melepaskan energi yang menyebar ke segala arah. Hasiat obat pil tersebut tidak kuat, sehingga mudah dicerna. Kalau dulu pil seperti itu akan meleleh di mulutnya, tapi sekarang berbeda, Su Yun saat ini seperti bayi baru lahir, lemah di mana-mana. Ketika pilnya benar-benar larut, Su Yun sudah basah kuyup oleh keringat, meridian abadi di tubuhnya telah menerima nutrisi yang cukup, namun matanya yang abadi masih sangat kering. Dia mencoba membiarkan mata abadi menghasilkan sedikit ki abadi, tetapi saat dia mengaktifkannya, mata abadi itu terasa seolah-olah ribuan jarum perak menusuk ke dalam jiwanya. Namun, setelah mengaktifkannya beberapa saat, rasa sakitnya menjadi jauh lebih kecil. Saat dia terus mengaktifkannya, rasa sakitnya terus berkurang. Kekuatan Kiyu Yuelo tidak dianggap kuat, tapi Su Yun telah meremehkan kekuatan kipas mendalam bulu mengalir. Harta karun ini benar-benar layak menjadi harta karun pelindung sekte istana Jiang Yun, sungguh kuat. Jika itu jatuh ke tangan para ahli yang tiada taranya, kekuatan yang bisa ditampilkannya akan sangat berbeda. Setelah sekitar setengah dupa waktu, wajah pucat Su Yun telah puli beberapa warnanya, mata abadi di tubuhnya sudah mulai menghasilkan ki abadi seperti aliran kecil, ki abadi mengalir melalui meridian abadi dan mulai mengalir ke arahnya. Seluruh tubuhnya, perlahan-lahan memperbaiki tubuhnya yang rusak. Saat ini, dia harus perlahan-lahan mengumpulkan ki abadi untuk memulihkan tubuhnya. Namun, mata abadi dan meridian abadi masih sangat lemah, jadi dia tidak dapat menghasilkan terlalu banyak ki abadi, atau meridian abadi akan runtuh. Dia menutup matanya selama setengah hari sebelum perlahan membuka matanya. Dewa abadi manapun, setelah menderita luka yang setara dengan terpotong-potong, akan membutuhkan banyak waktu untuk pulih, dan Su Yun tentu saja tidak terkecuali. Namun, dia lebih mengkhawatirkan situasinya saat ini. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan King Yu. Dia mengulurkan tangannya dan melihat pemandangan di luar melalui sarung pedang. 1324. Saat ini, Ling King Yu sedang memegang sarung pedang, dengan hati-hati menuju lebih dalam ke tempat terlarang. Area terlarang itu sangat besar, seperti labirin. Lantainya berwarna kuning lilin, dan di kedua sisinya terdapat dinding kuning lilin yang sangat tebal. Bagian atasnya juga disegel, seperti makam kuno. Namun di sisi kiri dan kanan tembok terdapat lampu minyak, namun lampu minyak tersebut tidak mengandung minyak. Cahayanya sangat redup, dan lingkungan sekitarnya sangat sunyi. Ling King Yu dengan hati-hati berjalan ke depan, setiap langkah yang diambilnya sangat hati-hati. King Yu, apakah ini sudah berada di dalam area terlarang? Su Yun bertanya. Ya, saya sudah berjalan setengah hari, tapi tempat terlarang ini sepertinya jauh lebih besar dari yang saya kira. Saya sudah berjalan begitu lama, tapi saya masih belum bisa melihat ujungnya. Kata Ling King Yu. Apakah kamu menemui bahaya? Tidak, anehnya tempat ini tenang, tidak ada mekanisme, dan tidak ada binatang abadi yang menjaga. Ling King Yu melihat ke kiri dan ke kanan, dan berkata dengan lembut. Begitukah, apapun yang terjadi, kamu tetap harus berhati-hati. Su Yun berkata dengan serius. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Kata Ling King Yu. Tapi saat itu, serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa tiba-tiba keluar. Meski sangat ringan, Ling King Yu menangkapnya. Su Yun yang berada di dalam sarung pedang tidak menyadarinya, namun dia melihat perubahan ekspresi Ling King Yu. Dan langsung bertanya, King Yu, ada apa? Para ahli dari pengadilan abadi ada di sini. Ling King Yu meningkatkan langkahnya, mereka benar-benar mengejar kita. Apakah mereka mengikuti auramu? Ku rasa tidak, aku menyembunyikan kiku. Mereka seharusnya tidak mengetahui keberadaanku, alasan kenapa mereka pergi begitu cepat. Aku khawatir, pasti ada sesuatu yang penting disimpan di tempat terlarang, jadi mereka buru-buru masuk ke tempat terlarang untuk memeriksanya. Ling King Yu menyimpulkan. Tentu saja, bagaimanapun juga, persona itu memiliki dua lubang, bagaimana mungkin mereka tidak cemas. Su Yun melihat sekeliling melalui sarung pedang, dan berkata, tidak ada tempat untuk bersembunyi di sekitar sini, dan hanya ada satu jalan, sepertinya kita hanya bisa terus berjalan ke dalam. Ya, Ling King Yu bergegas maju, kecepatannya tidak lambat. Tapi, dia terus berlari maju sepanjang hari, tapi dia masih belum melihat ujung jalannya. Seberapa besar tempat ini? Su Yun muram, dengan kecepatan Ling King Yu, dia setidaknya bisa menempuh setengah jarak dari pengadilan abadi ke sekte mencari abadi dalam waktu sehari, tapi dia masih tidak bisa mencapai puncak. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini masih wilayah pengadilan abadi? Seberapa besar pengadilan abadi? Orang-orang itu masih mengejar kita. Saat itu, Ling King Yu bergumam. Su Yun kaget, dia mendengarkan dengan seksama, tapi tidak mendengar apapun. Sepertinya kekuatan Ling King Yu memang jauh lebih kuat darinya. Kami hanya bisa terus maju. Su Yun, istirahatlah dengan baik. Ulihkan dulu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah di luar. Serahkan padaku. Kata Ling King Yu. Su Yun menganggupkan kepalanya, dan tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi di luar. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dengan kondisinya saat ini, dia tidak akan bisa membantu Ling King Yu. Dia duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai bermeditasi. Setelah setengah hari, tubuhnya sedikit banyak pulih. Sebagai kepala naga dari beberapa sekte abadi besar, tas luar angkasa Su Yun berisi banyak harta karun, dan ada juga banyak pil abadi kelas atas yang dapat menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan Kinya. Saat ini, dia memasukkan semuanya ke dalam mulutnya, tidak peduli sedikitpun. Jika dia tidak memakan pil ini sekarang, kapan dia akan menggunakannya? Meskipun Kinya belum pulih sepenuhnya, dia sudah mengisi hampir setengah dari meridian abadi. Su Yun tidak berani membiarkan meridian abadi terlalu penuh, lagi pula, bagian terlemah dari tubuhnya bukanlah organ dalam, tetapi meridian abadi yang paling penting. Jika dia mengisinya dengan terlalu banyak ki abadi, itu akan menimbulkan masalah lagi. Pemulihan juga merupakan proses bertahap, ia tidak boleh terlalu terburu-buru, jika tidak maka hanya akan menjadi bumerang. Setelah beberapa saat, Su Yun membuka pandangan pedang selubung lagi dan melihat keluar. Saat ini, Ling Qingyu masih bergerak maju. Melihatnya dengan cemas bergerak maju, terlihat jelas bahwa dia belum melepaskan diri dari pengejar di belakangnya. Namun, yang membuat Su Yun lebih khawatir adalah wajah Ling Qingyu pucat pasi, keringat seperti mutiara menutupi dahinya, mulut kecilnya sedikit terbuka, dia terengah-engah, seolah-olah dia sangat lelah. Melihat itu, Su Yun mengerutkan kening, King Yu, ada apa denganmu? Bukan apa-apa, aku baik-baik saja. Hanya saja aku sudah lama menjauh dari sarung pedang, dan aku belum terbiasa. Ling Qingyu berkata perlahan, dia melihat ke arah sarung pedang dan bertanya, Su Yun, apa kabar? Apakah kamu merasa lebih baik? Saya hampir pulih. Su Yun segera membuka sarung pedang dan bergegas keluar. Sambil memegang tangan Ling Qingyu, dia berkata, King Yu, kamu, cepat kembali ke sarung pedang dan istirahat sebentar. Serahkan ini padaku. Ah. Tubuh halus Ling Qingyu bergetar, melihat tangan besar Su Yun yang menggenggamnya, wajah cantiknya memerah, dan dia berkata dengan lembut, apa yang hampir pulih. Jangan berbohong padaku, sekilas aku tahu bahwa tubuhmu masih terlalu lemah. Anda harus kembali ke sarung pedang terlebih dahulu dan beristirahat. Serahkan ini padaku. Mustahil. Sikap Su Yun tegas, dia langsung menolaknya, dan berkata dengan wajah serius, King Yu, cepat masuk dan istirahat. Ayo cepat. Su Yun. Patuh. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi Su Yun segera memotongnya. Ling Qingyu membuka mulutnya, melihat ekspresi tekat Su Yun, dia menghela nafas, bibir merahnya sedikit terbuka, baiklah kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Ketika dia berbicara, dia berhenti, tetapi dia ingin masuk, tetapi dia tidak bergerak. King Yu, cepat masuk. Su Yun bingung. Mendengar itu, Ling Qingyu memiringkan kepalanya ke samping, dan berkata dengan lembut, aku bisa kembali, tapi kamu harus melepaskan tanganku dulu. Tangan. Su Yun kaget, baru kemudian dia bereaksi, tangan besarnya masih memegang tangan kecil Ling Qingyu, perasaan indah itu membuatnya enggan melepaskannya. Dia segera melepaskannya dan tertawa canggung. Ling Qingyu memelototinya, lalu segera melompat ke dalam sarung pedang dan menghilang. Su Yun tidak berani membuang waktu, dia mengambil sarung pedang dan bergegas maju. Kekuatan Ling Qingyu memang lebih tinggi dari miliknya, namun Su Yun tidak tahu apakah dia telah mendorong kecepatannya hingga batasnya, setidaknya kecepatan Su Yun saat ini tidak jauh berbeda dengan Ling Qingyu. Dengan kecepatan ini, meski dia tidak bisa meningkatkan jarak di antara mereka, tapi dia tidak akan membiarkan mereka mengejar ketinggalan. Su Yun, orang-orang itu berada sekitar seribu mil di belakangmu. Aku akan membantumu menyerapkimu ke dalam sarung pedang sehingga mereka tidak akan bisa melacakmu. Meskipun mereka berpikir bahwa seseorang telah menyerbu tempat terlarang, mereka adalah tidak yakin di mana orang itu berada. Dan, semua ini hanya dugaan saja, kami belum mengungkap keberadaan kami. Hati-hati, jangan biarkan mereka mengkonfirmasi keberadaan Anda, jika tidak, kami akan mendapat masalah. Suara Ling Qingyu keluar dari sarung pedang. Iya. Su Yun mengangguk, dan berkata, sebelumnya, kamu maju dengan kecepatan ini selama dua hari penuh, tapi jarakmu masih dekat dari mereka, menurutku mereka tidak datang untuk kita, tapi untuk tempat terlarang, yang mana sudah cukup untuk menunjukkan bahwa seharusnya ada sesuatu yang sangat penting bagi pengadilan abadi di tempat terlarang, kita tidak boleh gegabuh. Saat itu, dia melihat cahaya di depannya tiba-tiba menjadi lebih terang. Melihat itu, Su Yun terkejut, dia mempercepat langkahnya dan bergegas ke depan, dengan sangat cepat, sebuah titik putih tipis muncul di garis pandangnya, dan saat dia mendekat, titik putih tipis itu menjadi semakin besar. Itu adalah pintu yang lebar. Ekspresi Su Yun menjadi serius. Apakah kita akhirnya sampai di sini? Dengan sangat cepat, dia sudah dekat dengan pintu. Saat ini, pintunya tertutup salju, dan sangat sulit untuk melihat dengan jelas. Setelah beberapa saat, dia akhirnya beradaptasi dengan cahaya. Dia dengan hati-hati mengukur sisi lain pintu, dan terkejut saat mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah bidang bintang putih bersih. Jelas sekali, pinggiran area tersebut dipenuhi dengan bintang-bintang besar dan bimas sakti yang megah, namun di dalam area tersebut, pemandangannya berwarna putih bersih. Su Yun melihat bahwa di tengah-tengah area itu, ada sebuah terate yang sangat besar seperti gunung, dan di atas terate itu ada peti mati yang sangat besar, peti mati itu sepertinya terbuat dari kristal, dan cahayanya datang dari dalam. Peti mati. Cahaya neon yang cemerlang, terate putih suci, peti mati yang indah, semuanya mempesona, semuanya mulia, semuanya membentuk pemandangan yang membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Ada sejumlah besar batu aneh yang melayang-layang, masing-masing beriak dengan energi yang menakutkan dan padat. Batu-batu ini mungkin adalah harta karun. Su Yun berpikir dalam hati. Su Yun, bagian tengah dari terate itu pasti merupakan inti dari area terlarang di Istana Abadi. Barang paling penting di Istana Abadi, kenapa kamu tidak mengambilnya dan menggunakannya untuk dirimu sendiri. Saat itu, Ling King Yu tiba-tiba berbicara. Mengapa tempat terlarang di pengadilan abadi akan dicantumkan sebagai tempat terlarang? Secara alami, ada semacam keberadaan yang tidak dapat dikendalikan oleh makhluk abadi biasa, baik itu orang atau benda, tetapi tidak banyak jebakan di sini. Su Yun menebak kemungkinan besar ada seseorang di dalam peti mati. Tidak akan mudah untuk menerimanya. Su Yun menggelengkan kepalanya, karena tempat ini adalah tempat terlarang, bagaimana mungkin tidak ada jebakan. Terlebih lagi, saya bahkan tidak tahu apa yang ada di teratai, bagaimana saya bisa bergerak dengan santai. Jika aku ceroboh, bukankah satu kesalahan pun akan menyebabkan penyesalan abadi. Saat ini, lebih baik jangan serakah. Ling King Yu tidak mengatakan apapun lagi. Su Yun melihat ke kiri dan ke kanan, menemukan batu jimat yang lebih besar, bergegas di belakangnya, menyembunyikan oranya, menyembunyikan tubuhnya, dan menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, pengingat Ling King Yu keluar. Mereka di sini. Su Yun melihat ke arah pintu masuk, dan benar saja, setelah beberapa saat, dia mendengar langkah kaki yang sangat ringan namun tergesa-gesa, dan saat langkah kaki itu terus terdengar, suaranya perlahan menjadi lebih keras. Mereka semakin dekat dan dekat. 1325. Langkah kaki itu menjadi semakin jelas. Dari suara yang perlahan-lahan keras, Su Yun dapat memastikan bahwa ada total tujuh orang yang telah tiba, dan jarak mereka kurang dari 500 meter. Su Yun menahan nafas dan diam-diam mengukur pintu masuk. Bagi makhluk abadi, 500 meter sebenarnya bukan apa-apa. Ketika nafas Su Yun berikutnya tiba, sesosok tubuh telah keluar dari pintu masuk, diikuti oleh nafas kedua, ketiga, keempat, hingga nafas ketujuh. Ketika mereka memasuki star domain, mereka menghentikan langkah mereka dan berdiri di depan pintu masuk berturut-turut. Semua orang melihat sekeliling seolah-olah sedang mencari sesuatu, tetapi mereka tetap berdiri di pintu masuk dan tidak berjalan-jalan. Mereka bahkan tidak melangkah maju. Sesaat kemudian, mereka bertujuh berlutut dengan satu kaki dan membungkuk ke arah peti mati kristal di tengah teratai. Namun, mereka tidak mengeluarkan suara. Setelah upacara, semua orang meninggalkan star domain dan kembali ke pintu masuk. Melihat itu, Su Yun menghela nafas lega. Sepertinya orang-orang ini tidak mengetahui keberadaanku. Su Yun berjalan keluar dari bayang-bayang, tapi tidak terburu-buru untuk pergi dari pintu masuk. Hanya ada satu cara, dan jika dia pergi sekarang, dia pasti akan bertemu mereka lagi. Saya harus tinggal di sini sebentar, dan menunggu orang-orang dari pengadilan abadi benar-benar pergi. Namun, orang-orang dari pengadilan abadi pasti akan memperbaiki penghalang tersebut, dan pada saat itu, tidak akan mudah untuk pergi. Selain itu, saya belum pernah mendengar tentang tempat terlarang di pengadilan abadi, jadi saya tidak tahu di mana letak tempat ini di pengadilan abadi. Su Yun mengusap keningnya, merasakan sakit kepala datang. Karena kita di sini, mari kita beradaptasi dengan situasi. Jangan memikirkan hal buruk apapun. Saat kita berada di ujung garis, mungkin akan ada cahaya di ujung terowongan. Ling King Yu terbang keluar dari sarungnya dan berkata. Meskipun dia belum lama berada dalam sarung pedang, terlihat jelas bahwa dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Hmm, mari manfaatkan waktu ini untuk berjuang kembali. Ayo duduk dan istirahat. Su Yun tertawa, lalu segera menemukan batu jimat dan duduk bersilah. Goblok sia. Melihat itu, Ling King Yu mendengus pelan dan berkata, apakah kamu tidak menyadarinya sekarang? Orang-orang itu membungkuk ke peti mati kristal, tetapi mereka tidak berani mendekatinya, apalagi berbicara. Jelas sekali, pasti ada harta karun yang luar biasa di dalam peti mati itu. Pada saat ini, Anda tidak ingin mendapatkan harta karun itu, melainkan ingin berkultivasi. Bagaimana Anda bisa menjadi tidak berbeda dengan para kultivator bodoh itu? Ini adalah area terlarang di pengadilan abadi, tapi tidak ada jebakan di sini. Bukankah itu aneh? Jika ada sesuatu di dalam peti mati yang tidak dapat saya tangani, bukankah itu akan lebih merepotkan? Su Yun menghela nafas. Apa yang Anda takutkan? Ling King Yu berkata dengan percaya diri, jika kamu tidak bisa mengatasinya, bukankah kamu masih memilikiku? Su Yun terdiam. Ling King Yu sudah mengatakan bahwa, jika dia tetap acuh-ta'acuh, bukankah dia akan dipandang rendah olehnya? Apalagi dia sebenarnya sangat penasaran dengan peti mati kristal ini. Apa yang ada di dalamnya? Apa yang membuat ketujuh ahli pengadilan abadi begitu berhati-hati? Apa maksud keberadaan kawasan terlarang tersebut? Keingin tahuan seseorang tidak akan pernah bisa ditekan, dan bahkan makhluk abadi pun tidak bisa melakukannya. Jika mereka dapat menghilangkan ketujuh emosi dan enam keinginan, maka mereka bukan lagi makhluk abadi, melainkan Buddha. Su Yun merasa nafasnya menjadi tergesa-gesa, dia melihat peti mati kristal yang indah, dan keinginan untuk membuka peti mati di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Apakah kamu sudah memutuskan? Apakah anda akan pulih di sini dan pergi? Atau apakah anda akan terus menjelajahi hal yang tidak diketahui? Ling Qingyu menoleh dan menatap Su Yun yang linglung. Su Yun terdiam beberapa saat, dia mengangkat lapak tangannya dan melihatnya, lalu menutup matanya dan berkata, Pernahkah kamu memperhatikan bahwa sejak aku memasuki dunia abadi, aku menjadi lebih berhati-hati? Ling Qingyu menganggupkan kepalanya, Kamu tahu bahwa tanggung jawab yang harus kamu tanggung bahkan lebih besar. Bukan hanya tanggung jawab. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dia melihat peti mati kristal itu, dan setelah beberapa saat, dia mengambil langkah maju. Apalagi, Ling Qingyu memandangnya. Dan kerinduan akan masa depan. Su Yun tersenyum tipis, Hanya saja, aku tidak tahu seperti apa masa depan nanti, satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah menggunakan kekuatan terbesarku untuk membuatnya lebih baik. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Ling Qingyu bertanya. Tapi, Su Yun tidak menjawab, dan dengan cepat, dia memasuki bunga teratai raksasa. Ling Qingyu memegang sarung pedang dan berdiri di samping, dia tidak mendekat, mungkin dia hanya ingin melihat seberapa kuat tekat Su Yun. Ingin mendapatkan kekuatan, Su Yun selalu mendambakan hal ini, tapi dia tidak akan dibutakan oleh kekuatan. Terkadang, jika keinginan seseorang terhadap sesuatu mencapai batasnya, maka akan terjadi perubahan kualitatif. Bukan lagi dia ingin mendapatkan benda itu, tetapi benda itu sudah mendapatkannya. Su Yun mengitari peti mati kristal yang terang dan berkilau, dan menyadari bahwa di tanah di sekitar peti mati, ada lingkaran rune emas, rune ini memancarkan bintik cahaya bintang, seperti langit berbintang emas. Totalnya ada dua belas, dan itu seperti segel formasi, menanamkan semacam kekuatan mistis dan misterius ke dalam peti mati. Melihat tanda ajaib itu, wajah Su Yun menunjukkan ekspresi curiga. Dia berjongkok dan melihat dengan hati-hati, hanya untuk menyadari bahwa tidak hanya ada lingkaran di sekitar peti mati, ada juga lingkaran di sekitar platform bunga teratai raksasa, tetapi lingkaran itu tidak hanya padat, tetapi juga redup. Su Yun, apa yang kamu temukan? Ling King Yu melihat Su Yun menatap platform bunga teratai dengan bingung, dan mau tidak mau bertanya. Tidak banyak. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dan tatapannya tertuju pada peti mati raksasa itu. Buka, lihat apa yang ada di sini. Jika kita membukanya seperti ini, bagaimana jika ada jebakan di dalamnya, itu tidak baik. Kata Su Yun, lalu mengangkat tangannya menghadap Ling King Yu. Ling King Yu terkejut, tapi dengan cepat memahami maksud Su Yun, dan segera melemparkan sarung pedang di tangannya, sarung pedang itu melengkung di udara, dan terus mendarat di telapak tangan Su Yun. Dia memegang sarung pedang di satu tangan, dan meletakkan sarung pedang lebar secara horizontal di depannya, sementara tangan lainnya menjulur ke arah tutup peti mati. Jika ada jebakan atau benda berbahaya lainnya, Su Yun bisa langsung membuka sarung pedang dan menyerap benda-benda itu di dalamnya. Dengan cara ini, ini bisa dianggap sebagai bentuk perlindungan. Meski Su Yun terkadang mengambil risiko, dia tetap menyisakan jalan keluar. Kecuali jika dia dipaksa melakukannya, dia biasanya tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Mata Su Yun menatap lurus ke peti mati, jantungnya mulai berdetak lebih cepat, napasnya dan ki abadi di tubuhnya mulai bertambah cepat, tangannya perlahan terulur ke depan, dan dengan sangat cepat. Dia meletakkan tangannya di peti mati. Ling King Yu berdiri di belakang, memperhatikan semuanya. Su Yun menghela nafas dengan keras, melihat ke peti mati kristal yang terang, pada akhirnya, dia sepertinya telah membuat keputusan, dia mengatupkan giginya, mengerahkan kekuatan di lengannya, dan langsung membuka tutup peti mati. Ledakan. Tutup peti mati raksasa itu langsung jatuh ke tanah, menghasilkan suara yang keras. Pada saat yang sama, seluruh Star Domain berguncang. Dentang. Suara aneh tiba-tiba keluar, dan sedikit riak muncul di udara, yang kemudian menghilang. Tubuh Su Yun bergoyang seiring dengan bergoyangnya Star Domain, dan saat dia berdiri tegak, pemandangan di depannya benar-benar mengejutkannya. Melihat peti mati di depannya, ada tubuh emas. Tidak diketahui apakah itu mayat atau patung. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan ia tergeletak dengan tenang di dalam peti mati. Dan di tubuhnya, ada kekuatan mistik yang terus mengalir. Ki abadi. Tidak. Ini adalah kekuatan ilahi. Aura kekuatan ilahi. Mata Su Yun melebar, dia menatap riak mas di peti mati dengan tak percaya, jantungnya seolah berhenti pada saat itu. Aura kekuatan ilahi. Apa-apaan ini? Dia menatap kosong, dan mau tidak mau mengulurkan tangannya ke arah pria emas itu. Namun, saat jarinya menyentuh pria emas itu, seluruh tubuh pria emas itu tiba-tiba bergegas menuju jari Su Yun seperti embusan angin. Seluruh tubuh Su Yun sepertinya tersengat listrik saat dia gemetar hebat. Pada saat yang sama, segel arai di sekitar singgah sana teratai dan peti mati juga bereaksi. Sejumlah besar aura destruktif yang mengerikan terbentuk di antara segel arai, dan gelombang suara mendengung dapat terdengar. Meskipun Su Yun, yang gemetar hebat, berpikiran jernih dan merasa ada sesuatu yang salah, dia tidak bisa pergi meski dia menginginkannya. Pada saat ini, dia sepertinya telah tersedot oleh pasir emas di peti mati, dan pasir itu masih merembes ke jari-jarinya, seolah-olah dia tidak bisa pergi sebelum semuanya selesai. So 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 so. Saat itu, semua segel arai di singgah sana teratai tiba-tiba menembakkan sinar cahaya, menembaki Su Yun dengan ganas. Omong kosong. Wajah Su Yun berubah drastis. Aura yang menakutkan ini, dia tidak bisa memblokirnya. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, dia tidak dapat memblokirnya sama sekali. Jadi beginilah mekanisme area terlarang. Lalu, apa sebenarnya yang ada di dalam peti mati itu? Umpan. Dentang. Saat itu, suara logam yang dipukul keluar, dan penghalang hitam ke abu-abuan tiba-tiba muncul di sekitar Su Yun, laser yang melesat, menghantam penghalang, dan segera dipantulkan kembali. Su Yun terkejut, dia menoleh, hanya untuk melihat bahwa Ling Qingyu tanpa sadar muncul di depannya, kedua tangannya terangkat tinggi, melepaskan ki abadi, penghalang ini, dilepaskan olehnya. Su Yun, apa kamu baik-baik saja? Ling Qingyu mengatupkan giginya dan bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja, tapi aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Su Yun menatap pasir emas di peti mati dan mengatupkan giginya. Apa sebenarnya yang ada di peti mati ini? Aku juga tidak tahu. Teriak Su Yun, namun saat itu, semua pasir emas di dalam peti mati sudah mengalir ke tubuh Su Yun, dia segera memeluk Ling Qingyu dan membalik singgah sana teratai. Tanpa penghalang-penghalang, laser di Aracel langsung berkumpul di tengah dan bertabrakan satu sama lain. Dengan, ledakan, ledakan mengerikan bergema di seluruh wilayah bintang. Terima kasih.